gue menurut gua, sekelas lebih golden boynya muka gua apa ya? sekelas lebih golden, muka lu gapapa ya? muka gua aman, sumpah terus, mbak Jo, mbak Jo yang punya kem muatai ya? iya, iya dia lawan gua, muka gua aman juga gak apa-apa doi hancur ya? doi hancur oke, nih gua jawab nih, ya gua jawab ya mukanya aman karena tiga lawan satu ya, kalo satu lawan satu kan fokus oke mukulin orang satu orang fokus oke kita liatkan nanti hancur apa engga? aman apa engga? aman apa engga? hancur apa engga? disannya banggit hitan nampeng aktif nah, hell pas disannya dari bayinya, nah-bahus banget? okeальный rumpeng-rumpeng oke nah oke 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 Hei! Kalau bisa, kelas heavyweightnya dimainkan lah. Kalau bisa, Alex Munster! Gue pengen rematch! Training game Indonesia! Cayo! 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 Yo guys! Jadi hari ini, gue pengen ke Banten. Tepatnya di copyrider Banten Serang ya. Jadi kita mau saksikan baku hantam. Yang dimana? Nanti ada teman Bang Ego yang akan berlaga di situ. Jadi hari ini, kita mau lihat dia bertanding di sana. Tapi mainnya kayaknya malam. Nah, sekarang ini kita mau ke camp tempat dia latihan. Gak jauh camp ya guys, dari tempat Bang Ego. Paling 2-3 menit lah sampai gitu. Jadi kita mau main di situ dulu. Setelah itu nanti, kita berangkat bareng di Asia. Yo guys! Jadi hari ini Bang Ego lagi di RA Camp Training. Nah, hari ini kita mau ke Banten teman-teman. Karena kita mau ikut acara baku hantam. Jadi teman-teman, kita mau kewawancara sedikit. Sama fighter kita yang bakal tanding nanti. Jadi pikta-pikta ini Bang Topik. Bang Topik ini orang Bengkulu. Temannya Bang Ego. Kita udah lama kenal. Jadi hari ini kita mau berbincang dengan Bang Topik. Kita mau lihat seperti apa dia harinya. Let's speak. Ini yang punya nih teman-teman. Bang siapa Bang? Saya dengan Pak C Bimo. Pak C Bimo. Jadi Pak C Bimo ini punya RA Camp Training nih. Bang boleh cerita sedikit. RA Training Camp Indonesia. RA apa RA nih? RA. RA Training Camp Indonesia. RA Training Camp Indonesia. RA Training Camp Indonesia. Jadi RA Training Camp Indonesia ini baru ya Bang kalau yang di sini? Pindahan ke sini baru. Pindahan ke sini baru ya. Baru mau tiga bulan. Cuman kalau berdirinya sendiri dari 2013. Dari 2013. Cukup lama banget ya. Kayaknya udah banyak banget ya faktor-faktor yang keluar dari sini. Lumayan. Yang kabur-kabur udah banyak. Hari ini juga kita bakal ada nih faktor yang dari sini ya. Ada. Hari ini kita ada event kebetulan event kawan Baku Hantam. Ada di daerah Serang. Serang Banten ya. Dari sini ada dua. Oh dua ya? Mantap. Dua atlet pemula sih. Dua atlet pemula ya. Tapi setidaknya dia sudah mau naik atas ring itu udah. Udah Paten itu. Udah Paten itu. Itu namanya Laki-Laki. Itu dia. Bang. Gue mau tanya dikit nih Bang. Kira-kira kalau gue yang pengen kayak gitu juga bisa nggak? Bisa dong. Kenapa nggak bisa? Bisa ya berarti ya? Bisa. Yang penting kamu punya kemauan. Punya mental. Punya niat. Gas. Kalau badan gue sekarang kayak gini nih. Postur nggak ngaruh. Karena fighter itu lu bukan atlet body contest. Oke. Bukan model. Karena fighter itu kan beratnya macam-macam. Macam-macam. Oke siap. Ini kan berat-berat tengah. Berat tengah nih ya? Ada juga berat yang light heavyweight. Ada yang heavyweight. Oke oke oke. Macam-macam. Berarti bisa ya Bang ya? Bisa. Kita kasih tantangan teman-teman. Tiga bulan bisa nggak Bang? Latihan tiga bulan. Cari lawan. Tadi bisa ya? Bisa ya? Kenapa nggak? Teman-teman komen di bawah yang pengen Bang Ego latihan di sini. Gas. Buat teman-teman juga di daerah sini. Daerah Cakung. Jakarta Timur. Bekasi. Bekasi Barat. Pendokopi. Durensawit. Yang pengen latihan juga. Datang ke sini. Oke teman-teman. Kita intip dulu ini ada siapa ini. Bos. Izin bos. Izin orang mana bang? Palembang. Wah. Orang Palembang. Ini abang ini. Siapanya ini di sini Bang? Kut. Kutnya. Golden Boy. Oh ya. Masih. Jadi kot siapa nih Bang namanya? Ivan. Kot Ivan. Bang. Di sini rame di sini. Alhamdulillah rame. Kira-kira badan kayak gua. Pengen ikut tanding. Misalnya kayak di baku hantam. Dalam tiga empat bulan ke depan. Bisa nggak Bang diolah tiga bulannya? Bisa banget sih. Apalagi rutinitasnya langsung terus ya. Iya. Dulu sih pernah ikut gym juga tapi udah ilang Bang. Udah lama nggak kerja. Kita bentuk lagi. Bentuk lagi bisa ya? Deal ya? Ntar gua latihan di sini Bang. Siap. Semangat sih. Itu ada fighter kita kayaknya. Ada. Boleh nggak sih dong? Dia mau main baku hantam. Mau baku hantam kan? Takut gua dihantam orang nih. Nanti saya hantam. Yuk kita lihat. Yuk guys. Lihat deh. Wah anjir. Guys. Ini fighter kita nih. Bang Topik. Asli Bengkulu. Ini YouTuber apa ini kita panggil ya? Soalnya kita kenal waktu bareng YouTube dulu. Sekarang tiba-tiba ketemu lagi. Pas udah mau jadi fighter. Baku hantam nih. Iya. Dulu sempat ke YouTube kita ya. Dulu sempat ke YouTube bareng. Dulu sekarang. Lagi redup. Lagi redup ya. Lagi redup ya. Tapi setelah ini mungkin bisa naik lagi. Bisa naik lagi. Oke. Bang Topik gimana ini Bang Topik? Kok bisa ikut baku hantam? Mau tanya-tanya dikit boleh lah? Boleh lah. Sebenarnya lebih pengen nge-macu adrenalin aja nih. Oke. Adrenalin nge-nyali. Udah tuh menguji diri. Ketangkasan diri kita nih. Oke. Atas mana sih mampunya kita. Kalau misal kita kalah. Oh berarti harus perbaiki. Oke oke oke. Kita harus lebih latihan lagi kan. Psik kita belum bagus intinya. Oke oke oke. Siap terima kalah. Tapi kalau kita menang. Juga aja kita jangan meninggi. Oke. Dan kita harus tetap latihan lagi. Oke. Karena masih banyak yang bakal bisa kita tantang. Buat jadi acuan kita dengan perbaikan diri. Oke. Gitu. Mantap. Uang kita kalah. Siap. Nanti Bang Ego juga bakal ikut. Bang Topik. Gimana? Gue mau tanyaan nih. Ini kan Bang Topik kan udah lama latihan sini. Iya. Udah berapa lama sih Bang? Kalau buat boxing. Saya kan ikutnya di boxing sekarang kan. Di boxing ini kan. Di boxing. Baku-kukul kan. Semua jenis pukulan boleh. Oke. Boxing saya baru satu bulan latihan. Baru satu bulan latihan. Tapi udah siap nih. Siap. Udah siap aku hantam. Siap. Gimana nih ntar buat lawannya gimana nih? Buat Stefan Agustaf. Kasih yang terbaik. Kasih saya pelajaran yang terbaik juga. Supaya saya bisa introspeksi diri saya. Dan lebih perbaiki diri saya nanti. Siap-siap pokoknya. Buat owner Baku Hantam. Saya siap maju. Hahaha. Tunggu kita. Bengkulu. Bengkulu punya. Bengkulu punya. Oke Bang Topek. Oke siap. Gue mau jalan-jalan sini lihat sini. Tapi temenin boleh nggak? Oke siap. Ini apa aja nih Bang Topek? Ini lagi pada latihan ya? Iya kita lagi latihan. Lagi pada latihan. Kita bisa latihan di samsak. Di samsak. Kita juga padding juga. Oke. Biasanya dibagi. Dibagi ya. Karena kelasnya nggak begitu banyak. Jadi. Hari ini. Kita cuma di samsak. Habis itu baru padding. Oke oke. Nanti ditemani sama Coach Coach ya? Iya. Kita teman Coach. Disini ada Coach Serangga. Oh ini? Iya Coach Serangga. Ada juga Coach Coach yang lainnya. Ada Coach Ipandi. Coach Dava. Coach Leon. Juga banyak Coach nya disini. Oke. Ini ada ring juga ternyata. Iya. Kita ringnya udah standar. Udah juga. Ust. Siap. Ini teman-teman ringnya? Iya. Oke oke. Bukan dipakai kemarin jadi bulan Juni. Bulan Juni pernah dipakai? Iya. Bulan Juni. Karena ada cara? Ada event. Ada event sini. Oke. Oke 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 oke. Mungkin beberapa bulan kemudian lagi bakal ada edara juga. Oke oke oke. Ini kayaknya. Coba coba coba. Oke. 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 Wih. Sakit juga guys. Baru dikit sakit. Oke teman-teman. Kita udah persiapan. Jadi kita udah mau berangkat ke Banten karena jarak 2 jam. So ikutin kita. Let's go. Kita udah di jalan nih. Kita mau menuju ke kopi. Kopi apa? Rider. Kopi Rider di Serang Banten teman-teman. Kita lagi nonton nih teman-teman. Ini ada atlet nih. Atlet. One Pride ya? One Pride MMA di TV One nih teman-teman. Wih. 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 Wih semi maen STR. Orang semata selatan ya. Oke. убли9 Sest. Eh. Kayaknya kita sulap dulu. Coba coba katanya kamera. Wih. Kita sulap dulu. eh. Wihство out di sini. Kita�도in dulu. Hih. Wow. Ada di sini dia. Oke. Oke, teman-teman. Jadi, Bang Ipandi hari ini bakal ke Banten juga. Karena bakal nge-coast 2 orang dari RA Training Camp Indonesia. Jadi, ada Bang Topik. Sama Bang siapa yang tanding, Bang? Bang Brian. Bang Brian lawan Mas Don, ya? Mantap. Bang Brian lawan Mas Don di Baku Hantam. Sedangkan Bang Topik ini nanti lawan Steven. Kita lihat aja seperti apa liganya. Seperti apa liganya. Let's go. Teman-teman, jadi kita udah nyampai di Copy Rider Cafe. Ini kita lagi persiapan di atas. Nanti mungkin partainya agak malam, teman-teman, ya? Karena memang satu orang teman kita yang di belakang itu lawannya Mas Don gitu. Bang Topik nanti lawannya Steven gitu, teman-teman. So, itu masih partai-partai lima puluhan lah yang masih tanding. Kita tunggu aja nanti, teman-teman. Lu mau makan apanya si Ria? Ya, katanya dia kan. Dia pengen bikin muka gue sampe gak dikenal orang tua gue. Anjah. Oh iya nih. Tapi menurut gue, sekelas lebih golden boy-nya muka gue apa-apa ya? Sekelas lebih golden boy-nya muka gue gak apa-apa ya? Muka gue aman, sumpah. Terus, Mbak Jo. Mbak Jo yang punya kem muatai ya? Iya, punya. Dia lawan gue. Muka gue aman juga gak apa-apa. Dui hancur ya? Dui hancur. Oke nih gue jawab nih, ya gue jawab ya. Bukannya aman karena tiga lawan satu. Kalau satu lawan satu kan fokus. Mukulin orang satu orang fokus. Kita liatkan nanti. Hancur apa enggak? Aman apa enggak? Aman apa enggak? Hancur apa enggak siapa yang hancur nih? Ya diodohi dong. Diodohi. Target, target apa lo? Target apa lo? Target, target. Udah target gak? Target gue, pokoknya. Mas Don banyak-banyak doa sama orang tua. Target. Oh target, target. Gak fokus, gak fokus. Nervous ya, nervous ya. Ini akma biar fokus lah. Target gue. Target. Lo ronde berapa? Kalau ronde sih, ya yang jelas. Kalau ronde kita main cantik dulu ya. Jadi biar... Main cantik tuh gimana ya pake make up? Ya kita main cantiknya dulu. Kita liat ombak dulu nih kayak gimana nih. Kalau langsung kita... Ya lo ngapain begitu kan kedengeran sama semua. Ya gak apa-apa. Kalau Mas Don bisa bertahan di ronde pertama, good. Wah anjur. Ronde kedua good. Anjur. Ronde ketiga. Takutnya ambulan udah mau jemput. Tawin. Bukan, bukan, bukan. Eh tanggapan gue gini. Kalau Mas Don bertahan di ronde pertama, Ronde kedua berarti pukulan lo gak ada apa-apanya buat dia. Kita taroan, berani gak? Antara, antara gak ada apa-apanya. Bukan gak ada apa-apanya. Ya kita pokoknya nanti aja lah. Kita surprise aja lah. V, V gue, kalau misalnya gue bertahan sampai ronde satu, V gue, eh V lu buat gue. Tapi kalau gue kalah di ronde satu, V gue semuanya buat gue. Wop, wop. Yee, yes. Yee, yes. Yes. High kick, high kick, high kick, high kick. C'mon, high kick, high kick. C'mon, please bro. Keep getting up. Easy. Jump, jump. Jump, jump. Hi kick. Go, go go. K.O. Finish him. Finish him, boy. Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe Sampai jumpa Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe Sampai jumpa 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 Sampai jumpa